Intro Pasukan perlawanan di Iraq kembali meluncurkan serangan ke wilayah Israel. Mereka mengaku menargetkan stasiun pembangkit listrik Orot Rabin di wilayah pendudukan Palestina yang diduduki. Menurut laporan yang dipublikasikan, serangan ini dilakukan dengan demonstrasi. Namun tadi jelaskan secara rinti kerusakan termasuk ada atau tidaknya korban jiwa dalam insiden ini. Diakui perlawanan Islam di Iraq, penarkitan tersebut dilakukan sebagai kelanjutan dari pendekatan perlawanan terhadap pendudukan Israel. Selain itu untuk mendukung rakyat jalur Gaza. Alasan lain ialah sebagai tanggapan terhadap pembantaian dilakukan oleh Yonis terhadap warga sipil Palestina. Mereka menegaskan perlawanan akan terus menghancurkan benteng musuh sampai agresi Israel di jalur Gaza berhenti. Sebelumnya, selasa 9 Juli 2024, perlawanan Islam di Iraq menyerang sasaran penting Israel di kota Haifa yang diduduki. Situs penting Israel ini digempur menggunakan pesawat tak berawak. Mereka bahkan melakukan operasi gabungan dengan angkatan bersenjata Yama. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.